Halo para pecinta anime dimanapun kalian berada, berjumpa lagi bersama Mimin yang super aktif berbagi alur cerita, tentunya di channel Boss Anime. Gimana nih kabar kalian semua hari ini? Sudah pasti sehat selalu dong? Sabi kali kita absen dulu, kalian nonton nomor keberapa nih di video kali ini? Gas tulis di kolom komentar ya, siapa tau yang beruntung nanti bisa Mimin pin. Nah pada kesempatan kali ini, Mimin mau membahas sebuah anime yang berjudul Sword Guy The Animation. Bagi yang demen dengan anime kelam dengan aksi yang brutal dan juga tebas-tebasan full barbar, pasti masuk sama anime ini nih. Anime ini bercerita tentang seorang wanita yang meninggal dengan kematian mencurigakan di hutan. Di sampingnya, penempa pedang Amon menemukan seorang anak laki-laki yang baru lahir. Singkat cerita, sekitar 10 tahun kemudian, anak laki-laki yang bernama Gai itu telah menjadi murid Amon. Dia kehilangan lengan kanannya saat membuat sebuah pedang. Amon kemudian memutuskan untuk mengambil pedang dengan kekuatan iblis yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Dan akhirnya menjadikannya sebagai lengan buatan untuk Gai. Itulah awal dari semua itu. Kisah tentang anak laki-laki ini yang telah menjadi satu dengan senjata iblis harus menghadapi pertempuran yang tidak terhitung jumlahnya. Wah, pasti seru banget nih. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk like dulu video ini dan bantu sampai tembus ke seribu like ya. Biar Mimin makin semangat nih untuk membahas alur anime yang lebih seru lainnya. Gimana? Pasti udah penasaran kan? Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menunjukkan alur ceritanya. Sikat bosku. Sampai aja bos! Di suatu gua, sejumlah pekerja yang bertugas mengumpulkan persenjata antarkutuk sedang mencari keberadaan pedang iblis Zolteguin. Diceritakan pedang legendaris itu dibuat dari darah seribu iblis dan siapapun yang memegangnya akan mendapatkan kekuatan yang besar. Bahkan administrator Miura menganggap, jika senjata legendaris memiliki peringkat, maka Zolteguin akan berada di paling atas. Meski begitu, Ichijo memperingatkan Miura untuk berhati-hati jika dia tidak ingin menjadi iblis ke seribu satu. Seorang pekerja di dalam goa mendengar cerita lengkap dari rekannya yang memberitahu legenda di masa lalu, bahwa kaum barbarian menyerang Roma dan membunuh siapapun tanpa pandang bulu. Suatu ketika, pendeta memajatkan doa kepada Tuhan untuk meminta bantuan. Namun karena Tuhan tidak menjawab, akhirnya pendeta itu berdoa kepada iblis dan dikabulkan dengan mengirimkan seorang kesatria tengkorak berpedang Zolteguin. Dengan pedang itu, sang kesatria membantai habis para barbarian sekaligus warga desa tanpa tersisa. Mereka berhasil menemukan pedang itu berada di balik dinding bercahaya yang dipegang sebuah patung. Miura dan juga Ichijo tiba di sana dan memperkenalkan diri mereka sebagai organisasi sosidai yang mengurus berbagai senjata legendaris. Mereka menolak memberikan pedang Zolteguin kepada Miura dan kemudian baku tembak pun tidak dapat dihindari. Seorang pekerja kemudian mengambil pedang Zolteguin dengan niat menyerang. Miura memberi perintah kepada Ichijo untuk segera mendapatkan pedang tersebut. Dan dengan kekuatannya, Ichijo menebas orang itu dan berhasil mendapatkan Zolteguin yang kemudian dimasukkan ke dalam tabung dan kemudian dibawa ke markas sosidai. Miura memuji kerja Ichijo dan karena tugasnya sudah selesai, dia pun berniat pergi dari sana. Miura berharap dia dapat bertemu dan bekerja sama lagi dengan Ichijo. Namun Ichijo tidak yakin karena dia berniat tidur untuk waktu yang lama. Beberapa waktu kemudian, beberapa petugas mendatangi kapal pesiar dan meminta seorang pria yang ada di sana menyerahkan pedangnya. Ketika pria itu mengangkat pedang, dia berpura-pura setuju untuk menyerahkannya dan dia pun mengeluarkan pistol. Namun para petugas lebih dulu menembaknya. Tiba-tiba, pedang yang ada di tangannya terbakar dan dia berubah menjadi ganas. Api semakin berkobar sehingga akhirnya meledakkan kapal tersebut. Sementara di markas sosidai, Miura mendengar panggilan dan mendatangi ruangan di mana Zolteguin disimpan. Dia pun mengambil pedang itu yang kemudian menelan jiwanya dan membantai para petugas dengan brutal. Di suatu rumah, Takashi bersama istrinya sedang berbahagia menantikan kelahiran anak mereka. Sementara itu di kuil, beberapa orang sedang melakukan ritual pengusiran aura jahat dari pedang Siryu. Seorang pria yang memimpin ritual itu kemudian membasahi pedang yang terbungkus kain putih dengan darahnya. Namun saat darah telah mengubah kain tersebut menjadi merah sepenuhnya, pria itu tiba-tiba mengambil pedang. Beberapa orang di sana mengetahui Siryu telah menguasai jiwa pria tersebut. Mereka pun tidak berdaya saat Siryu menebas dan juga membunuh tanpa ampun. Di suatu jalanan, Takashi bersama istrinya dalam perjalanan pulang berbelanja. Ketika istrinya berjalan lebih dulu dan menyadari Takashi tidak membalas obrolan mereka, dia pun menoleh dan mendapati Takashi telah dibunuh oleh seorang pria berpedang. Pria itu keluar dari gang dan kemudian membunuh seorang wanita lagi dengan pedang Siryu di tangannya. Tiba-tiba dia tersadar dan ketakutan menyadari apa yang telah diperbuatnya. Istri Takashi kemudian mengambil Siryu yang tergeletak dan menggunakannya untuk membunuh pria itu. Namun pedang tersebut langsung menguasainya dan menuntut untuk terus membunuh. Wanita itu berusaha melawan tapi pedang di tangannya tidak bisa terlepas. Di tempat berbeda, Sosidai melakukan pengejaran terhadap Miura yang membawa kabur Zolteguin dan memintanya untuk menyerah. Namun Miura menolak dan mengayunkan Zolteguin untuk membakar mereka. Seorang pria lain kemudian muncul dan memperkenalkan dirinya sebagai Flamberg. Sementara Miura memperkenalkan dirinya sebagai Zolteguin. Dengan menggunakan kekuatan pedang yang berbeda di tangan masing-masing, mereka pun berubah menjadi wujud kuat berzirah. Keduanya saling menerjangkan serangan hingga akhirnya Zolteguin mengalahkan Flamberg tanpa kesulitan dan kemudian akhirnya pergi. Sementara itu di hutan, seorang penempa pedang bernama Amon menemukan istri Takashi gantung diri. Tidak jauh dari sana, dia menemukan bayi laki-laki dengan pedang siryu di atas tubuhnya. Dia menggendong bayi itu dan kemudian menangis seolah memberitahu keinginannya untuk hidup. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, seorang murid SMA bernama Sayaka makan siang bersama kedua temannya. Mereka mengajak Sayaka pergi ke karaoke, namun Sayaka menolak dengan alasan sibuk. Keduanya kemudian membahas Sayaka yang menolak pernyataan cinta Isi. Saat mereka menduga Sayaka menyukai laki-laki lain dan menyebutkan banyak kelebihan Isi, Sayaka hanya meminta maaf sambil tersenyum. Sepulang dari sekolah, Sayaka menghampiri Guy yang sedang menempa besi menjadi pedang. Sayaka menceritakan tempat karaoke yang didengar dari kedua temannya dan kemudian mengajak Guy pergi ke sana. Namun Guy menolak karena dia sibuk bekerja. Sayaka merebut pedang di tangan Guy dan mengatakan jika terlalu serius dia tidak akan bisa membuat pedang yang bagus. Saat itu, Tatsumi kemudian datang dan mengira kalau Guy ingin menyakiti Sayaka. Meski sudah dijelaskan bahwa Sayaka yang salah karena mengganggu Guy bekerja, Tatsumi tetap menyalahkan Guy dan kemudian menyuruhnya meminta maaf. Amon kemudian datang dan menyudahi pertengkaran putrinya, Tatsumi, dan juga Guy. Dia kemudian menyuruh Sayaka bersiap karena dia akan mengambil peran bendeta untuk ritual pembersihan siriu. Amon mengajak Guy pergi ke atas bukit dan tempat di mana ibunya dimakamkan. Dia memberitahu alasannya mengubur ibu Guy di sana adalah karena dari tempat itu, rumahnya terlihat dan ibunya bisa mengawasi Guy dari sana. Saat Amon menanyakan rencana yang akan dilakukan Guy karena dia sudah cukup dewasa, Guy kemudian mengatakan kalau dia ingin tinggal bersama Amon selamanya dan menjadi penempa pedang. Sementara itu di pelelangan, Mickey menerima misi untuk menemukan pedang Azot. Dia menemukan pedang itu berada di kotak kaca dan memastikan keasliannya. Saat itu Marcus datang dan ternyata juga menginginkan pedang tersebut. Dia pun menceritakan legenda di balik pedang Azot ketika Paraklesus membuat perjanjian dengan iblis dengan menjual jiwanya untuk menguasai pengetahuan dan berhasil menyelesaikan batu filsuf. Namun pada akhirnya, Paraklesus melanggar janjinya dan menyegel sang iblis ke dalam batu filsuf yang berada di pedang Azot. Di sisi lain, Tatsumi melihat Guy berada di ruangan tempat siriu disimpan. Dia kemudian menceritakan hal itu kepada Amon. Tetapi Amon tidak mempermasalahkannya dan menceritakan saat dia pertama kali menemukan Guy. Bayi itu menggenggam erat pedang siriu di tangannya seolah pedang itulah yang membuatnya tetap hidup. Amon mengatakan siriu telah memilih Guy dan itu sebabnya mereka membutuhkan darah Guy untuk menenangkan pedang tersebut. Dia pun menanyakan apakah Tatsumi sanggup melakukan tugas tersebut karena dirinya bahkan tidak mampu dan mengakui Guy telah mencapai keadaan yang tidak mampu dicapainya. Besok malamnya, mereka pun bersiap untuk ritual penenangan siriu. Sayaka keluar dengan membawa pedang sementara Guy menutup mengiris tangannya untuk meneteskan darah ke pedang tersebut. Tatsumi bertekad, dia tidak akan membiarkan Guy menjadi yang terpilih. Namun tiba-tiba sosok iblis muncul merasuki Sayaka dan mengendalikan gadis itu. Saat siriu berniat menebas Tatsumi, Guy mendorongnya sehingga tebasan itu memotong lengannya sendiri. Satu minggu kemudian, Sayaka pun khawatir karena Guy masih berteriak kesakitan. Amon mengatakan Guy merasakan sakit yang tidak terlihat di lengannya yang hilang dan rasa sakit tidak nyata itu tidak bisa disembuhkan. Amon kemudian pergi ke ruangannya sambil memegang siriu dan dia mengatakan Guy memeluk pedang itu saat bayi dan menganggap siriu adalah pelindungnya. Dia kemudian meminta siriu menjadi tangan Guy dan juga melindunginya. Amon meletakkan pedang itu ke panas api dan mulai menempahnya. Sementara itu di pelelangan, Miki berhasil mendapatkan pedang azot dengan penawaran tertinggi mengalahkan Markus. Dia menghubungi Kyoka dan mengatakan akan segera membawanya ke Sosidai. Di perjalanan, Markus menghadangnya dengan membawa pengawal dan meminta menyerahkan pedang azot. Namun Miki menolak dan membereskan masalah itu tanpa kesulitan. Tiba-tiba Miura datang dan berniat melawan Miki. Melalui sambungannya, Kyoka meminta Miki kembali karena dia tidak akan bisa mengalahkan Miura. Tetapi Miki merasa dirinya mampu melawan Miura dan kemudian memunculkan pedang Valgon dari tangannya. Sementara itu di tempat lain, Guy terbangun dari tidurnya dan terkejut mendapati lengannya yang hilang telah digantikan dengan besi, yang di dalamnya terdapat pedang siriu. Di pertarungan, Miura dan juga Miki bertarung dan saling menerjangkan serangan satu sama lain. Namun karena mulai terpojok, Miki akhirnya memutuskan untuk melarikan diri. Di perjalanan menuju Sosidai, dia menyadari pedang azot tidak ada di sebelahnya. Dan dia pun memikirkan Markuslah yang sudah mencurinya. Guy kemudian menemui Amon dan berlutut cukup lama sebelum dia menanyakan alasan Amon memberikan siriu kepadanya. Amon memberitahu, siriu adalah pedang pelindung Guy dan pedang itu akan menjadi tangan kanan untuk melindunginya. Setelahnya, Sayaka menemui Guy dan merasa lega karena laki-laki itu sudah tidak merasakan sakit lagi. Guy pun menyebut Amon bodoh karena menghancurkan siriu untuk dirinya. Namun Sayaka memberitahu, ayahnya melakukan itu demi melindungi Guy. Sementara itu, Tatsumi memprotes keputusan Amon karena memberikan siriu kepada Guy. Amon mengatakan, siriu dan juga Guy memiliki ikatan takdir. Dan jika Guy dapat hidup sebagai pedang, dia akan menjadi mahakaryanya. Di markas Sosidai, Miki dan juga Kyoko mengumpulkan informasi tentang Markus dan mendapati fakta kalau dia kehilangan kedua orang tuanya serta adiknya pada suatu kecelakaan. Dan kecelakaan itulah yang membuat Markus mengalami lumpuh sebagian dan tidak dapat disembuhkan. Miki meyakini, Markus telah mengetahui kekuatan tersembunyi azot dan berharap mereka belum terlambat. Sementara itu di rumahnya, Markus menikmati sarapan bersama ayah, ibu, dan juga adik perempuannya. Namun Markus merasa sangat muak dan marah kepada orang-orang itu yang disewanya sebagai keluarga palsu. Di malam harinya, Erika yang merupakan mantan kekasihnya datang mengunjungi Markus. Dia tahu kalau Erika akan segera menikah dengan Tanabe yang merupakan sahabatnya. Erika tidak yakin apakah dirinya akan mengundang Markus ke pernikahannya karena Tanabe menginginkan pesta pribadi. Meski begitu, Markus berharap Erika dan juga Tanabe selalu berbahagia. Dia melihat Erika yang keluar dari rumahnya menemui Tanabe yang menjemputnya. Markus mengingat masa lalunya saat mereka bertiga merikmati hari-hari bersama. Dia merasa sangat marah dan menyebut Tanabe pengkhianat. Iblis yang ada di dalam pedang azot kemudian merasakan kebencian yang ada di dalam diri Markus dan kemudian keluar merasukinya. Di tempat lain, Tatsumi menjemput Sayaka sepulang sekolah. Tiba-tiba dia memeluk Erika dan memberitahu perasaan cintanya kepada gadis itu. Tatsumi berniat membalas dendam dengan mengambil Erika karena Amon lebih memilih Gai daripada dirinya. Saat dia menyundutkan Erika ke pohon, Gai muncul dan menghentikannya. Suara Siryu memenuhi kepala Gai dan memerintahkannya untuk membunuh Tatsumi. Dia pun hampir melakukannya, namun berhenti begitu Sayaka berteriak. Tatsumi berlari ketakutan setengah mati. Sementara Gai pergi ke rumah dan membenturkan kepalanya untuk mengenyahkan suara Siryu. Ketika Sayaka memeluknya dan memintanya tidak menyakiti dirinya sendiri, suara Siryu pun lenyap seketika. Di suatu gereja, tempat Tanabe dan juga Erika mengadakan pesta pernikahan, Marcus tiba-tiba datang dan menunjukkan dirinya yang dapat berdiri setelah dirasuki oleh Azot. Marcus berniat membunuh Tanabe, namun dihentikan Miki yang muncul di sana. Saat dia berniat mengayunkan pedang itu ke arah Erika, Marcus kembali menjadi dirinya sendiri dan menangis menyadari dirinya hampir membunuh gadis yang dicintainya. Miki kemudian membawa Marcus pergi ke Sosidai dan memberitahu tempat itu akan menangani manusia seperti mereka untuk ditidurkan. Dia memuji Marcus karena berhasil menahan keinginan membunuhnya yang tidak menjadi Busoma. Marcus menanyakan apakah Miki bersedia menjadi temannya. Miki pun tertawa dan akhirnya memberitahu kalau mereka sudah berteman sejak Marcus mencuri pedang Azot darinya. Sementara itu, Tatsumi yang telah dirasuki tombak tonbo kiri atas perasaan denginya kepada Gai telah berubah menjadi Busoma. Dia menjatuhkan Sayaka dengan teriakannya dan kemudian menyerang Gai untuk membunuhnya. Gai pun kualahan dan dia kembali mendengar suara Siryu yang memerintahkannya untuk membunuh Tatsumi. Gai berusaha keras menahan kekuatan Siryu dan akhirnya berteriak kesakitan. Namun, kekuatan Siryu mulai mengambil alih Gai dan mengubah lengannya menjadi pedang. Saat Amon keluar dari rumahnya, dia merasakan aura yang haus akan darah. Dia pun menemukan putrinya yang pingsan. Sementara Tatsumi dan juga Gai bertarung di dalam hutan. Di markas Sosidai, Kiyoka membawa Marcus menemui para pemimpin organisasi dalam wujud tiga proyeksi topeng besar yang muncul di layar. Mereka mengucapkan selamat datang dan menyebut Marcus sebagai Karisalis yang memiliki kor alma pedang Azot. Mereka pun menjelaskan, Sosidai melakukan perlitian kepada senjata yang merasuki manusia dan berharap dapat mengubah Karisalis menjadi manusia kembali. Sehingga Marcus tidak perlu takut akan menjadi Busoma. Setelah diyakinkan bahwa mereka tidak akan menyakiti dan menjamin keselamatan Marcus, dia pun diminta menceritakan hal yang terjadi kepada Azot yang merasukinya. Namun Marcus tidak terlalu ingat dan mencoba menjelaskan sebisanya. Para pemimpin Sosidai memujinya dan meminta Marcus bekerja sama dengan Sosidai untuk membangun masa depan. Karena dengan kekuatan itu, dia dapat menyelamatkan umat manusia. Sementara itu, pertarungan Tatsumi dan juga Gai masih berlanjut. Ketika keduanya saling menyerang, helikopter Sosidai kemudian terbang di atas mereka. Di markas, Kiyoka menerima informasi tentang kemunculan Karisalis dan juga Busoma. Kiyoka menerima rekaman pertarungan Gai dengan Tatsumi. Namun Kiyoka merasa aneh dengan Karisalis yang dilihatnya. Karena dalam pertarungan Gai lebih unggul, Tatsumi pun memilih untuk melarikan diri. Gai menyerang helikopter yang terbang mendekat lalu berlari pulang. Di rumah, Sayaka dan juga Amon rupanya mencemaskan Gai. Saat Gai kembali, Amon menahan lengan Gai yang berusaha mencekik lehernya sendiri. Amon menduga Siriu menggila karena kemarahan tanpa akhir di dalamnya dan menarik jiwa Gai ke dalam kegelapan. Meski tangannya terluka, Amon berhasil memadamkan kekuatan Siriu. Gai pun tersadar dan kembali menjadi dirinya sendiri. Berpindah ke Markas Sosidai, Miki mengajak Marcus melihat ruangan di mana pedang-pedang terkutuk lain yang telah dikumpulkan organisasi telah disimpan. Marcus memikirkan bagaimana pedang itu bisa memasuki tubuhnya. Miki pun mengingatkannya pada legenda kesatria yang dirasuki iblis dan meyakini mereka adalah Krisalis. Marcus menanyakan apa yang terjadi jika Krisalis menjadi Busoma. Dan Miki memberitahu, jika itu terjadi, maka kehidupan Krisalis sebagai manusia telah berakhir. Mereka akan kehilangan kehendak dan menjadi senjata itu sendiri, dan hanya berpikir untuk membunuh tanpa henti. Sementara itu, Miura mendatangi penjara dan membunuh para penjaga di sana. Para tahanan memerintahkan Miura untuk menggunakan pedangnya dan menghancurkan sel. Namun kedatangan Miura ke tempat itu untuk menyergap kebencian para tahanan dan menjadikan makanan untuk Zolteguin. Sementara di Markasosidai, Kyoka memulai persiapan untuk Miki dan juga Marcus memulai tidur dingin mereka agar keduanya tidak berubah menjadi Busoma dengan cepat. Setelah keduanya masuk ke dalam tabung kaca yang ditutup, Kyoka mengeluarkan Ichijo dari tabungnya. Dia pun bertanya sudah berapa lama dirinya tidur. Kyoka memberitahu Ichijo sudah melakukan tidur dinginnya selama 16 tahun 24 hari. Ichijo merasa asing dengan Kyoka, karena seingatnya tempat itu adalah milik Miura. Namun Kyoka tidak menceritakan hal yang sebenarnya terjadi dan akhirnya memberitahu organisasi memiliki pekerjaan untuk Ichijo. Sementara itu, Sayaka mencari keberadaan Gai di rumah dan juga seorang pelayan memberitahu kalau dirinya juga belum melihat Tatsumi. Sayaka menemukan Gai bersembunyi di dalam lemari dan merangkak keluar. Dia menceritakan kondisi Gai kepada ayahnya dan menyadari kalau saat ini Gai bertingkah seperti bayi. Amon menduga Gai menakuti kekuatan Shiryu atau kekuatannya sendiri karena dia telah menjadi satu dengan Shiryu. Dengan kembali menjadi bayi, Gai pun melarikan diri dari dirinya sendiri. Sementara itu di dalam hutan, rupanya Tatsumi yang telah sepenuhnya menjadi Busoma kemudian membunuh seekor anjing dan seorang manusia. Kembali ke markas Sosidai, Kyoka mengamati Ichijo yang keluar dari markas. Dia memberitahu bahwa Kor Alma Ichijo adalah cakram yang merupakan senjata wisnu, Tuhan tertinggi sejak hari penciptaan. Meski itu adalah misi pertamanya dengan Ichijo, tapi Kyoka telah mengetahui semua hal termasuk cara bertarung krisalis tersebut. Dia menceritakan kisah dari India kuno yang menyebutkan sebuah negara yang membuat para dewa marah. Menggunakan lingkaran cahaya, seorang utusan dewa kemudian datang dan menghukum raja dan juga rakyatnya. Cahaya itu membakar segalanya menjadi abu. Dikatakan, cincin cahaya yang digunakan utusan itu adalah cakram, yang kemudian ditinggalkan dan dipuja sebagai senjata dewa yang kemudian disegel. Kyoka mengatakan, pengguna cakram sebagai Kor Alma-nya adalah krisalis terhebat di Sosidai yaitu Ichijo. Sementara itu, Sayaka mencari keberadaan Gai dan menemukannya di depan makam ibunya. Gai mulai menangis tepat saat hujan turun. Sayaka mengingat ucapan ayahnya kalau Gai saat ini adalah seorang bayi, sehingga dia memeluknya dan menenangkannya. Untuk menghibur Gai, Sayaka memberitahu sebuah festival akan diadakan dan dia mengajak Gai pergi ke sana. Setelah pulang, Sayaka menyuruh Gai mengenakan Yukata milik ayahnya. Keduanya pun bersiap berangkat ke festival. Di ruangan lain, Amon menemui seorang pria yang memesan sebuah pedang kepadanya. Pria itu membahas Amon yang telah menempa Siryu menjadi lengan salah satu muridnya dan memikirkan apa yang terjadi jika kejahatan Siryu menguasai Gai. Pria itu mengetahui ketika seorang penempa ingin membuat pedang, dia akan membuat dua dan memilih yang lebih baik. Dia menduga Siryu memiliki bilah yang lain yang lebih unggul di suatu tempat. Malam harinya, Sayaka pergi ke festival bersama dan mengajaknya melakukan banyak hal yang menyenangkan. Sementara itu di tempat pengasahan pedang Fujishiro, Heita menceritakan seorang pemilik pedang yang meninggalkan banyak uang untuk meminta mereka mengasah pedangnya. Ketika Kiyomi melihat pedang yang dibawa oleh Heita, dia pun terkejut mendapati itu adalah pedang Siryu. Dia memikirkan seharusnya pedang itu sudah dihancurkan oleh Amon. Setelah memeriksa kondisinya cukup baik dan tidak memerlukan waktu lama untuk mengasahnya, Kiyomi pun mulai bekerja. Namun tiba-tiba iblis di dalam pedang itu keluar dan merasuki Kiyomi. Dia pun menyerang Heita dan nyaris membunuhnya. Saat Kiyomi kembali menjadi dirinya sendiri, dia menyuruh Heita pergi dan melarangnya kembali sampai diizinkan. Kiyomi pun mendengar suara Siryu di dalam kepalanya yang menuntut darah. Dia meneteskan darahnya ke bilah Siryu dan terus mengasahnya. Tidak lama kemudian, seorang pria tua datang untuk mengambil pedangnya. Heita mengatakan pedang yang telah diasah oleh Kiyomi. Pria itu mengatakan dia ingin bertemu dengan pengasahnya, namun mengetahui bahwa sang pengasah pasti sangat kelelahan. Di dalam kamarnya, Kiyomi bernapas cepat dan tampak kesakitan. Ketika pria itu berbalik, Heita menanyakan nama pedang tersebut. Namun pria itu hanya tersenyum tanpa menjawab dan kemudian terus berjalan. Di gedung pertunjukan tanpa penonton, Miura memainkan pianonya. Flamberg datang menginstrupsi permainan Miura dan berniat menyelesaikan pertarungan mereka di masa lalu. Ketika geduanya bertarung dan saling bersilah pedang, dari kejauhan dua sosok bernama Arnis dan juga Grims menyaksikan pertarungan tersebut. Grims mengatakan bahwa era Busoma semakin dekat. Di pertarungan, Flamberg berusaha menyerang terus-menerus. Namun pada akhirnya dia menerima tebasan dari Zoltai Gwyn yang kemudian mengalahkannya. Sementara itu di kuil, Sayaka mengajak Gai untuk berdoa. Ketika keduanya berniat pulang, Tatsumi dalam wujud Busoma kemudian muncul. Dia menyerang keduanya, namun secara refleks Gai menggunakan lengan siriyunya untuk menghalau serangan tersebut. Busoma kembali menyerang dan juga mendorong Gai sehingga terlempar. Sayaka mendatangi Gai yang menangis, tetapi Busoma menangkapnya dan mengarahkan ujung tombak ke lehernya. Saat itu Ichijo kemudian muncul dan menyelamatkan Sayaka dengan menebas lengan Busoma menggunakan cakramnya. Dia menahan terjangan tombak Busoma hanya dengan satu tangan. Mengetahui bahwa Busoma itu tidak bisa diselamatkan, Ichijo memutuskan menyelesaikan pertarungan tersebut secepatnya. Dia menggunakan cakramnya untuk mengikat tubuh maluk tersebut dan kemudian mengajurkannya. Ichijo pun meminta maaf kepada Sayaka dan juga Gai karena mengganggu. Ketika dia berniat pergi, Ichijo merasakan sesuatu dan mengetahui bahwa alasannya diperintahkan ke tempat tersebut adalah Gai. Dalam perjalanan menuju Sosidai, Ichijo mengajak Gai mendatangi Kei yang merupakan kekasihnya. Gai pun heran karena Kei adalah seorang wanita tua, sementara Ichijo masih sangat muda. Ichijo kemudian menjelaskan bahwa dirinya dan juga Gai adalah krisalis yang dirasuki senjata dan suatu hari nanti akan menjadi Busoma. Untuk menundanya, krisalis harus dibekukan dan melakukan tidur dingin di Sosidai. Ketika tidur dingin berlangsung, krisalis tidak akan bermimpi dan akan terus dijaga. Mereka dibangunkan hanya ketika kekuatannya dibutuhkan. Ichijo memberitahu itu adalah kali pertama dia keluar setelah dibekukan selama 16 tahun. Dan selama itu dia tidak dapat menemui Kei. Saat Kei menjadi kekasihnya, wanita itu satu tahun lebih muda darinya. Namun ketika dia menjadi krisalis dan dibekukan, dirinya tidak menua. Bagi Kei, waktu terus berjalan, sementara bagi Ichijo waktu telah berhenti. Meski begitu, Kei tidak pernah bertanya dan terus menunggunya. Ichijo pun menyuruh Gai untuk pergi, sementara dia masuk ke dalam rumah untuk menghabiskan waktu singkatnya sejenak bersama dengan Kei. Gai akhirnya menggunakan waktu itu untuk berjalan-jalan di kota. Dia melihat papan iklan pertarungan jiwa pedang dan memutuskan untuk pergi ke sana. Sesampainya di arena, juri mengumumkan seorang penantang yang akan melawan juara pertahan bernama Midoriko. Gai pun sedikit kecewa karena itu hanya pertandingan game. Sementara di rumah, Ichijo berdansa dengan Kei sambil mengenang masa lalu mereka. Saat secara tidak sengaja menginjak kaki Kei, Ichijo mendapati kulit wanita itu telah berubah menjadi keriput dan cat kukunya yang berantakan. Kei mengatakan saat ini dia kesulitan menghias kukunya. Ichijo pun berlutut dan mengecat kuku Kei. Dia mengatakan jika Kei memiliki hal lain yang tidak bisa dilakukan, Ichijo akan melakukannya. Kei pun memberitahu dia ingin bisa kembali ke danau yang pernah mereka kunjungi. Ichijo menawarkan diri untuk mengajak Kei ke sana. Wanita itu pun langsung bersemangat dan berlari ke kamar untuk bersiap-siap. Saat itu telepon rumah Kei berbunyi dan menyampaikan pesan otomatis dari seorang perawat yang menyarankan Kei untuk tidak tinggal seorang diri karena masalah kesehatannya. Beberapa saat kemudian setelah pergi ke danau dan berlarian, Kei pun jatuh pingsan. Ichijo membawa Kei pulang dan menyuruhnya membuka lemari. Dia menemukan gaun pengantin dan juga Kei memberitahu dia sudah menyiapkan itu untuk menunggu Ichijo. Akhirnya Kei mengenakan gaun tersebut dan Ichijo pun berlutut untuk melamarnya. Ichijo menanyakan apakah Kei bahagia bertemu dengannya. Dan Kei memberitahu dia bahkan tidak ingin memikirkan hidup tanpa Ichijo. Setelah Ichijo menciumnya, Kei pun mengembuskan napas terakhirnya. Sementara itu di tempat lain, Midoriko bertemu dengan laki-laki yang dikalahkannya saat bermain di pertarungan jiwa pedang. Karena kekesalahan yang dirasakan, dia meluapkan dengan memukuli laki-laki itu. Namun laki-laki itu tidak terima dan balas memukuli Midoriko. Saat Midoriko babak belur, dia melihat Flamberg yang melayang dan memanggilnya. Dia kemudian mengambil pedang tersebut dan membunuh laki-laki itu. Midoriko yang dirasuki oleh iblis pedang kemudian membakar segala sesuatu di sekitarnya. Kei kemudian muncul dan memintanya untuk berhenti. Namun Midoriko malah menyerangnya. Kekuatan Siryu pun aktif dan dia langsung melesat menyerang. Namun Kei mulai kewalahan melihat Midoriko yang dirasuki Flamberg. Tepat pada saat itu, Ichijo kemudian datang dan melemparkan cakramnya. Sayangnya Midoriko berhasil menghalau serangan tersebut dan kemudian melarikan diri. Ichijo membantu Gai berdiri dan kemudian mengajaknya untuk pergi. Sementara itu di tengah laut, seorang wanita bernama Yasuko dan juga beberapa rekannya sedang berpuru harta karun bajak laut terolah. Tidak lama kemudian, salah seorang rekannya memberitahu bahwa peti harta karun telah ditemukan. Namun ketika peti itu dibuka, isinya hanya berbotol-botol champagne milik kapal yang tenggelam di perairan tersebut. Malam harinya, Yasuko dan juga yang lain berkumpul membahas apa yang akan mereka lakukan jika berhasil menemukan harta. Beberapa dari mereka berkeinginan untuk mendirikan peternakan, sementara kapten berencana membeli kapal untuk dirinya sendiri. Sedangkan profesor yang merupakan seorang arkeolog mengungkapkan kalau dirinya tidak tertarik dengan uang dan hanya ingin melihat palu galon. Yasuko tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan palu galon. Profesor pun menceritakan, palu galon adalah senjata legendaris yang dirasuki bajak laut terolah, dan keberadaannya konon berasal dari zaman Yunani kuno. Pada masa itu, turnamen pertempuran diadakan dua kali setahun di depan raja. Karena pemenang akan diberi kehormatan dan juga kekayaan besar, para kesatria pun mempertaruhkan hidup mereka dalam pertarungan tersebut. Rumor pun menyebar di antara para kesatria, di mana pemenang turnamen akan memiliki salah satu pedang yang dibuat oleh pandai besi terkenal bernama galon. Suatu hari, seorang kesatria mengunjungi galon dan kemudian membunuhnya, karena dia tidak ingin orang lain menggunakan senjata galon. Putra galon pun menangisi ayahnya yang sudah meninggal. Saat air matanya sudah berhenti, dia mendengar suara dari sebuah palu yang memerintahkannya untuk membalaskan dendam galon. Anak itu datang ke turnamen dengan membawa palu dan menghabisi kesatria yang membunuh ayahnya. Dia juga menggunakan palu itu untuk menghancurkan semua pedang lawan yang dihadapinya. Saat pesta kemenangan diadakan, raja yang takut dengan kekuatan anak itu kemudian meracuni makanan dan membunuhnya. Raja pun mendapatkan palu tersebut, namun seluruh keluarga kerajaan tiba-tiba saja musnah. Diceritakan, raja teracuni oleh palu tersebut dan menjadi gila, kemudian membunuh keluarganya sendiri. Sementara itu di tempat lain, seorang gadis mendatangi salon Ariga Ise yang terkenal. Dia meminta Ise untuk memotong rambutnya. Dengan kemampuannya yang sangat handal, gadis itu pun sangat puas dengan hasil potongan rambut Ise. Setelahnya, Ise melakukan wawancara dan menerima pujian atas kisah spesial tentangnya yang diliput dan sukses besar. Ise pun menerima pertanyaan tentang tipe gadis idealnya. Dia memberitahu, dirinya mencari gadis dengan rambut paling indah di dunia. Dan jika menemukannya, dia akan membunuh gadis itu dengan tangannya sendiri. Meski dia mengatakan hanya bercanda kepada sang reporter, tetapi Ise mengungkap dalam perjalanan pulang setelah wawancara itu selesai, dirinya sungguh-sungguh. Saat itu, ingatan masa lalunya pun berputar pada hari di mana adiknya meninggal. Di kejauhan, Ise melihat pembunuh itu adalah seorang gadis berambut sangat indah. Keesokan harinya, Dick pun memberitahu Billy bahwa dia telah menemukan harta. Sesaat setelah harta itu diangkat, mereka pun langsung berkumpul merayakan keberhasilan tersebut. Ketika Yasuko berniat ke kamar kecil, dia pun terkejut mendapati Dick telah tewas. Sementara itu di salonnya, Ise menerima pelanggan seorang wanita berambut emas. Dia terkejut saat mengetahui rambut itu adalah rambut wanita yang membunuh adiknya. Wanita itu sepertinya juga menyadari kalau Ise mengingatnya. Dia kemudian memberitahu, tidak lama lagi Ise akan mendapatkan nebes stigma yang merupakan pedang legendaris dari tempat tinggal perisalju. Wanita itu menceritakan asal-usul pedang itu berasal dari bertahun-tahun yang lalu, ketika dua orang kampung jatuh cinta dengan perisalju. Keduanya pun bertarung memperebutkan cinta mereka, yang kalah menjangkau perisalju dan membisikkan keinginan terakhir kepadanya. Sesaat aku akan mati dan tolong peluk aku di dadamu. Sang perisalju pun mengabulkan keinginannya, menginjakan kakinya ke tanah untuk pertama kali. Namun kemudian dia mematahkan rusuknya sendiri dan menusuk dada sang peri. Orang itu lebih memilih membunuhnya daripada membiarkan lain memilikinya. Kemudian tulang yang merenggut nyawa sang peri menjadi pedang iblis nebes stigma yang menjadi haus darah. Sementara itu di kapal, Yasuko dan juga yang lain saling tuduh bahwa salah satu dari merekalah yang membunuh dik. Dia pergi ke geladak dan melihat rekan-rekan yang lain juga telah terbunuh. Tiba-tiba profesor muncul di belakangnya dan kemudian mencekik Yasuko. Rupanya dia berniat menguasai harta itu sendiri. Billy pun mengambil pisau dan kemudian membunuh profesor. Yasuko mengira Billy telah menyelamatkannya, namun dia juga ternyata berniat membunuh Yasuko dan menceburkannya ke laut. Yasuko memikirkan dia tidak ingin mati, dan kemudian sebuah cahaya yang berasal dari palu galon di dasar laut memanggilnya. Saat Billy hendak memanggil kapal lain untuk meminta bantuan, tiba-tiba Yasuko muncul dari dalam laut sambil membawa palu galon untuk membunuhnya. Di tempat lain, wanita berambut emas itu mendatangi Issei yang mengikutinya. Issei melepaskan tembakan, namun terkejut karena wanita itu tidak terluka. Wanita itu pun mengeluarkan nebes stigma dari tubuhnya dan kemudian memasukkannya ke tubuh Issei. Keesokan harinya, Issei pun kembali ke salon dan menerima pelanggan yang tidak lain adalah Yasuko. Beberapa hari kemudian, di markas Sosidai, Kiyoka menjelaskan asal-usul tentang pedang Halbert yang harus ditemukan oleh Miki dan juga Markus. Keduanya diminta mendatangi grup Sekia, di mana CEO-nya yaitu Suntaro Sekia telah memberi pedang Halbert dari seorang sodagar kaya. Miki pun diberitahu, saat ini agen Mina yang merupakan kekasihnya telah menyusup ke sana. Dan menyamar menjadi perawat. Setelah menemui Mina, mereka pun diberitahu bahwa Halbert disimpan di dalam berangkas yang ada di ruangan khusus para eksekutif di bawah tanah. Miki dan juga Markus turun menaiki lift, namun harus memikirkan cara untuk mencapai ruangan itu tanpa ketahuan. Dengan menggunakan kekuatan pedang azot yang mengubah tubuh keduanya menjadi tidak terlihat, mereka pun berhasil melewati area tersebut dan mencapai ruang berangkas. Namun setibanya di sana, Miki menghubungi Mina untuk memberitahu bahwa terdapat berangkas kedua di dalam berangkas yang telah mereka buka, dan membutuhkan kata sandi yang rumit. Saat Markus mencoba mengintip ke suatu lubang, rupanya itu adalah sensor retina yang langsung mendeteksinya sebagai orang tidak dikenal. Seketika itu ruangan tersebut dipenuhi dengan gas, Miki memberitahu Mina tentang keadaan di sana dan memintanya untuk menemukan kata sandi di ruangan Suntaro. Markus mencoba menghancurkan berangkas dengan pedangnya yang sama sekali tidak mempan. Miki pun mulai kesulitan menahan nafas dan berharap Mina segera menemukan kata sandi yang mereka butuhkan. Namun di ruangan itu, Suntaro tiba-tiba muncul dan mengejutkan Mina. Dia berpura-pura bahwa dirinya sedang mengecek persediaan obat Suntaro. Saat dia melaporkan bahwa mereka kehabisan obat hipertensi dan berniat menyetoknya, Suntaro pun menangkap tangan Mina. Rupanya Suntaro telah mengetahui bahwa Mina sedang berusaha mengambil pedang Helbert miliknya. Mina pun langsung memberitahu kondisi itu kepada Miki. Saat para penjaga yang ditugaskan Suntaro mencapai ruangan berangkas, keduanya telah berhasil kabur dengan menjebol lubang ventilasi. Sementara itu, Suntaro ternyata menyembunyikan Helbert di kamarnya dan telah dirasuki iblis. Dia mendekati Mina dan berniat menghabisi wanita itu dengan senjatanya. Miki pun datang tepat waktu dan kemudian menyelamatkan Mina. Namun Helbert yang diayunkan Suntaro telah menusuknya. Tetapi dari belakang, Marcus menggunakan azot untuk menebas kepala Suntaro. Pedang Helbert pun menancap di dada Miki dan berkata, meski pemiliknya mati, dia akan hidup di dalam tubuh Miki. Pedang itu pun berubah menjadi cahaya dan merasu ke dalam tubuh Miki yang membuatnya berteriak kesakitan. Setelah berhasil melarikan diri dan bersembunyi, luka di tubuh Miki pun telah pulih. Mina menyarankan mereka untuk kembali ke sosidai agar Miki dapat melakukan pemeriksaan. Namun Miki menolak karena jika dia kembali, dia akan menjalani tidur dingin lagi dan dia tidak tahu kapan bisa menghabiskan waktu bersama Mina. Miki meyakinkan meski saat ini tubuhnya memiliki dua senjata, dirinya akan baik-baik saja. Akhirnya, Marcus memutuskan pergi dan membiarkan kedua pasangan itu menghabiskan waktu bersama. Keduanya pun pergi ke taman hiburan dan mencoba berbagai macam wahana. Saat sore hari telah tiba, Miki dan juga Mina duduk di bangku dan kemudian berciuman. Namun tiba-tiba suara iblis itu memenuhi kepalanya. Miki meminta Mina pergi ketika jiwanya diambil oleh pedang yang mencoba menyerangnya. Ichijo yang tiba di sana bersama Gai langsung melancarkan serangan. Namun Ichijo kewalahan dan terhempas dengan keras. Mina pun memanggil Miki untuk mengembalikan jiwanya. Saat itu, Gai menebas dari belakang dan mengembalikan Miki menjadi normal. Mereka kemudian membawa Miki kembali ke sosidai untuk diperiksa. Namun hasil pemeriksaannya sangat buruk dan dia akan menjadi busoma sepenuhnya. Meski begitu, Mina tidak memberitahu Miki yang sesungguhnya dan mengatakan bahwa Miki baik-baik saja. Miki dan juga Markus pun kembali masuk ke dalam tabung untuk dibekukan. Namun, begitu tabung milik Miki telah menutup dan masuk ke dalam, tabungnya pun mengeluarkan gas dan kemudian menghancurkan tubuhnya. Sementara itu di rumahnya, saya akan meratapi Gai yang telah pergi dari hari-harinya. Amon yang mengetahui kesedihan putrinya kemudian menjelaskan, Gai dipandu oleh takdir dari Siriu yang mencoba hidup sebagai pedang. Namun, Sayaka menyangkalnya dan memberitahu Gai adalah manusia normal dan dia tidak bisa hidup sebagai pedang. Di markas sosidai, Gai menatap bulan saat Ichijo datang. Dia menyarankan Ichijo untuk ke rumah sakit. Namun, dia menolak dan memberitahu Krisalis dapat sembuh dari luka dengan cepat. Ichijo kemudian bertanya apakah Gai memiliki seseorang yang dia suka dan mengingat anak perempuan Amon yang bernama Sayaka. Gai menyangkalnya dan Ichijo kembali bertanya apakah dia memiliki seorang yang ingin diajak menghabiskan hidup bersama. Gai pun memberitahu dirinya sudah sendiri sejak lahir dan akan selalu begitu. Ichijo mengatakan jika dia tidak memiliki seseorang untuk dilindungi dan dicintai, artinya dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Dan atas alasan itulah, Ichijo menganggap Gai lemah. Keduanya kemudian membuat Tsukiyaki untuk makan malam. Gai bertanya alasan Ichijo bergabung dengan Sosidai. Ichijo memberitahu dirinya melakukan itu untuk bertahan hidup agar tidak menjadi busoma. Gai pun bertanya lagi mengapa Ichijo takut menjadi busoma. Ichijo pun mengatakan jika dirinya menjadi busoma, itu artinya dia telah kehilangan dirinya sendiri dan tidak ingin itu terjadi. Gai tidak memahami mengapa Ichijo sebegitu inginnya hidup. Ichijo pun mengingat masa lalunya ketika dia mendapatkan cakram dan meminta Gai untuk tidak dikendalikan oleh senjata, melainkan harus menggunakan senjata itu untuk melindungi orang yang dicintainya. Sementara itu, Sayaka dan juga teman-temannya baru saja berpisah. Ketika dia berniat pulang, seorang laki-laki bernama Mato Basin kemudian muncul dan meminta Sayaka membantunya menandatangani sebuah petisi. Setelah setuju untuk membantu dan berbalik pergi, Sayaka pun dihadang oleh dua laki-laki yang mengganggunya. Tiba-tiba Sin datang dan meminta keduanya tidak bersikap kurang ajar kepada Sayaka. Namun mereka malah menghajar Sin hingga babak belur. Kedua laki-laki tersebut kemudian pergi dan bertemu dengan Midoriko. Mereka mengguda Midoriko yang berniat membuka baju. Mengira gadis itu akan melakukan hal yang menyenangkan, Midoriko ternyata mengeluarkan flamberg dan menebas salah satunya. Laki-laki yang berhasil selamat pun langsung melarikan diri. Sementara itu, Sayaka menunggu Sin hingga tersadar setelah pingsan dihajar oleh orang-orang itu. Saat Sin akhirnya bangun, keduanya pun melihat Midoriko berjalan mendekat. Sin bingung bagaimana garis itu bisa berjalan di atas api tanpa terbakar. Tiba-tiba api itu padam dan Midoriko tidak ingat apa yang ingin dilakukan sebelumnya. Meski begitu, Midoriko tetap mengayunkan pedangnya ke arah Sin dan juga Sayaka yang berada di depannya. Pada saat itu juga, Gai datang dan menghalau pedang Midoriko. Sementara Sin terkejut mengenali lengan buatan Gai yang terbuat dari Siryu. Di tempat lain, Ichijo mencari keberadaan Gai yang disuruhnya untuk berbelanja. Ketika dia berbalik, Ichijo melihat Miura yang berada di hadapannya. Namun Miura menolak dipanggil dengan nama lamanya dan memberitahu kalau dirinya adalah Zolteguin. Ichijo kemudian mengetahui apa yang terjadi kepada Miura. Dia berniat menghabisi Miura karena telah menjadi Busoma. Namun Miura menghilang kebalik bayangan. Saat Ichijo berniat menangkapnya, gelombang udara kemudian membentur tangannya dan membuatnya kesakitan. Sementara itu, Gai menebas Midoriko yang kemudian melarikan diri. Dia pun berbalik dan melihat Sayaka yang mengkhawatirkannya. Sayaka pun mengajak Gai pulang. Namun dia menolak dan memberitahu kalau dirinya tidak memiliki tempat untuk pulang. Sayaka pun menangis ketika Gai berjalan pergi meninggalkannya. Keesokan harinya di sekolah, guru memperkenalkan seorang murid baru. Saat Sayaka menengok, dia pun terkejut melihat Mato Basin di sana. Di Markasosidai, untuk menangani Marcus, Mina diubah menjadi seorang wanita berwajah lain dan menerima identitas baru sebagai Ayatakagi. Dia bertemu dengan Marcus yang baru saja dikeluarkan dari dalam tabung untuk melakukan konseling. Namun Marcus terkejut melihat wajah Ayah yang sangat mirip dengan Erika. Marcus pun menanyakan keberadaan Miki dan menduga kalau dia masih dibekukan. Marcus merasa sedih menyadari saat ini dirinya hanya seorang diri. Namun Ayah mengatakan saat ini Marcus memilikinya dan dia bisa menceritakan apapun kepadanya. Marcus pun mengingat kejadian yang menimpa Miki dan mengungkapkan ketakutannya menjadi Busoma. Ayah pun menenangkannya dan mengatakan Sosidai akan melakukan segalanya agar Marcus tidak menjadi Busoma. Sementara itu, Ichijo dan juga Gai dalam perjalanan kembali menuju Sosidai. Dia menceritakan bahwa krisalis tidak ubahnya seperti pasien yang tidak bisa diobati. Ada banyak senjata di dunia yang disebut dengan Sagi Alma yang dapat merasuki manusia. Ichijo menganggap Siriu milik Gai yang telah mengkristal secara eksternal adalah kasus langka. Sosidai dibuat untuk mengumpulkan Sagi Alma dan menjaga segala Sagi Alma di dunia. Fasilitas di mana orang seperti mereka yang dirasuki Sagi Alma akan diisolasikan dan diteliti sebelum berubah. krisalis yang datang ke Sosidai akan dibekukan dan mereka akan membuat obat hingga obat itu diciptakan. Sementara itu di sekolah Sin yang memiliki kemampuan berbahasa Inggris sangat mahir pun dengan mudah disukai oleh teman-temannya. Meski begitu Nomura dan juga kedua temannya tampak tidak menyukai keberadaan Sin di sana. Saat Sin berjalan di koridor Nomura menjegalnya dan kemudian menindasnya. Sayaka pun datang dan berpura-pura melaporkan kepada guru. Setelah mereka pergi, keduanya kemudian duduk di bangku sekolah dan mengobrol. Sin menyinggung kejadian Tempohari dan menanyakan tentang Gai. Sayaka pun memberitahu nama Gai dan menganggapnya sebagai adiknya. Di markas Sosidai, Kyoka menceramai Ichijo karena mengabaikan perintah untuk pulang meski misinya untuk membawa Gai telah selesai. Dia kemudian memperkenalkan diri secara singkat kepada Gai dan memberitahu kalau Ichijo akan dibekukan karena menurut hasil pemeriksaan maldikonnya telah melebihi batas dan jika dia bertarung lagi Ichijo akan mempercepat prosesnya menjadi busoma. Namun Ichijo menolak dan memberitahu dirinya telah bertemu dengan Miura yang tidak lain adalah ayah Kyoka. Ichijo mengatakan dia akan menangani Miura dan menyelamatkan jiwanya. Meski begitu Kyoka menolak dan tidak memberi izin kepada Ichijo. Kyoka kemudian pergi meninggalkan mereka dan menemui pemimpin Sosidai. Dia menjelaskan keinginan Ichijo untuk mengalahkan Zolteguin. Para pemimpin tidak yakin Ichijo dapat melakukannya mengingat jumlah kristalis yang telah dikalahkan Zolteguin sangat banyak. Kyoka kemudian memberitahu bahwa senjata anti-busoma yang mereka kembangkan telah selesai dan akan menggunakannya kepada Zolteguin. Beberapa saat kemudian Zolteguin terdeteksi menyerang markas Sosidai. Mereka mengeluarkan senjata anti-busoma untuk menyerang dan melawan Zolteguin. Di ruangannya Kyoka bersama Ichijo dan juga Gai melihat pertarungan tersebut melalui layar. Zolteguin dengan mudah mengalahkan unit anti-busoma. Kyoka pun mengingat masa kecilnya bersama Miura dan mengatakan kalau ayahnya hanya pernah menceritakan Ichijo sekali dan menyebutnya pemalas namun dapat dipercaya. Akhirnya Kyoka pun memberikan izin kepada Ichijo dan mempercayakan ayahnya kepadanya. Ichijo pun mengajak Gai meninggalkan ruangan untuk menemui Miura di pertarungan. Keduanya tiba di sana dan melihat kehancuran yang diciptakan oleh Miura. Saat Ichijo menyapa Miura dia memberitahu bahwa orang yang bernama Miura telah hilang dari tubuh tersebut. Ichijo kemudian mengeluarkan cakramnya dan meminta Gai untuk mundur. Dia mengingatkan Gai tentang janji yang mereka buat. Gai kemudian mengingat pembicaraan mereka saat dalam perjalanan menuju Sosidai. Ichijo meminta Gai untuk mengalahkannya jika dia menjadi Busoma nanti. Ichijo kemudian menanyakan alasan Miura menginginkan kekuatan Zulteguin. Namun Miura tidak menjawab dan kemudian menyerangnya. Ichijo pun melemparkan cakramnya yang dihalau yang dihalau oleh Miura dengan Zulteguin. Saat itu Ichijo teringat masa lalunya bersama Miura dan bertanya apakah dirinya takut jika menjadi Busoma dan kehilangan dirinya sendiri. Ichijo mengatakan hal itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat karena dia memiliki pikiran yang kuat. Namun jika suatu hari dia benar-benar menjadi Busoma Ichijo mengatakan Miura boleh menghabisinya. Miura kemudian bertanya apakah Ichijo akan menghentikannya jika dia berhenti menjadi dirinya sendiri. Ichijo pun mengatakan dia akan melakukannya dan menghajar Miura dengan sangat keras. Kembali ke masa kini Ichijo dan juga Miura kembali saling menerjangkan serangan sementara Kyoka yang menyaksikan dari ruangan memohon agar Ichijo menyelamatkan ayahnya itu. Miura pun menghalau semua cakram yang dilemparkan oleh Ichijo tanpa henti hingga akhirnya serangan itu berhasil menahannya. Ichijo pun menciptakan cakram besar dan akan menyelesaikan pertarungan tersebut. Namun tiba-tiba dia terjatuh. Miura menggunakan kesempatan itu untuk menerjangkan serangan dan membuat Ichijo terpental keras. Miura yang mengubah wujudnya menjadi Busoma kemudian menyuruh Ichijo keluar dari krisalis dan menjadi seperti dirinya. Namun karena Ichijo menolak maka dia akan dihabisi tanpa ampun. Ketika bedang Zolteguin menghunus ke arah Ichijo Gai yang telah menggunakan kekuatan Siryu kemudian maju menahan serangan tersebut. Dia memberitahu Ichijo tidak akan bisa mengalkan Miura seorang diri. Gai kemudian menerjangkan serangan beberapa kali dan memukul mundur Miura. Dia menebaskan serangan dengan kekuatan yang lebih besar dan memberi aba-aba untuk Ichijo melemparkan cakramnya. Meski Miura menghalau seluruh cakram Ichijo dia tidak bisa menghindar ketika Gai mengajarnya dengan Siryu. Mereka pun berhasil menjatuhkan Miura ke tanah. Ichijo menciptakan cakram besar yang dilemparkannya dan mendorong Miura. Ketika Gai menerjang untuk menambahkan serangannya sosok Busoma lain kemudian muncul di tengah-tengah mereka. Busoma itu memarahi Miura karena dia nyaris kehilangan Zolteguin. Gai menduga Miura dan juga Busoma itu bekerja sama. Namun dia menyadari Busoma yang baru saja muncul itu memiliki kekuatan yang lebih tinggi. Sementara itu di suatu tempat Kazumo mendatangi Himiko yang sedang berlatih di air terjun. Dia memberitahu bahwa Soin benar telah mati. Kazumo menganggap Himiko tidak memerlukan latihan di air terjun tersebut karena kekuatan yang dimilikinya di kejauhan bukan pertarungan biasa. Dia perlu mensucikan dirinya agar aura jahat itu tidak mengotorinya. Di sisi lain, Ichijo memberitahu kalau sosok itu adalah Grims, sang malaikat pencabut nyawa yang merupakan Busoma asli dan penguasa dari seluruh Busoma. Kyoka memberitahu melalui sambungan bahwa Grims terlalu berbahaya dan memintanya untuk pergi. Ichijo pun memikirkan kekuatannya telah terkuras dan dia tidak memiliki energi untuk kabur. Ichijo pun menyuruh Gai pergi dan menyerahkan Grims kepadanya. Grims memuji keberanian keduanya meskitalah menyadari kekuatannya yang sangat besar. Dia memberitahu bahwa era Busoma akan segera tiba dan saat ini adalah waktu yang tepat untuk keduanya bergabung. Gai memutuskan menerjang Grims dengan sisa-sisa kekuatannya Ichijo membantu Gai. Namun seluruh cakram yang diterjangkannya hancur begitu saja. Karena tubuhnya semakin melemah Ichijo pun tidak memiliki kekuatan untuk menghindar saat Grims maju menyerangnya. Dia berusaha bangkit untuk menghentikan Gai dan memintanya untuk tidak berubah menjadi Busoma. Namun Gai tidak mendengar Ichijo sama sekali. Grims pun tertawa senang dan mengatakan pertarungan itu tidak akan berakhir sebelum keduanya berubah menjadi Busoma. Dia pun menancapkan pedangnya ke tanah dan mengirimkan serangan ke arah Gai yang kemudian mendorongnya jatuh. Grims menyuruh Gai berdiri dan menyerangnya lagi. Kedua serangan mereka pun beradu dan meledak di udara. Suara Siryu memenuhi kepala Gai yang memerintahkannya untuk membunuh. Ichijo pun menggunakan cakramnya untuk menahan Gai dan memintanya untuk mengendalikan diri. Namun semua usaha itu sia-sia karena lagi ketika Siryu menembus tubuhnya. Cahaya sangat terang tiba-tiba muncul di tengah pertarungan sementara Gai kemudian pingsan dan kembali menjadi dirinya sendiri. Tepat di hadapannya sesosok Busoma berdiri di hadapan cahaya dan cerita pun bersambung sampai di sini. Anime ini cukup oke buat ditonton dan lumayan seru meski ending yang gantung dan bikin mimin bertanya-tanya apakah sosok Busoma yang muncul itu adalah Ichiju. Semoga aja ada season selanjutnya ya. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Jangan lupa like komen dan subscribe agar mimin semangat untuk membahas alur anime yang lebih menarik ke depannya. Terima kasih. Sampai 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 Sampai